Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Mutiah Setiawati dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Dan sebelah kanan saya adalah Ibu Susi Daryanti dari PSDK Sebelah kiri saya Ibu Ratnawati dari DPP Kami meneliti tentang sengketa perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Liste Di Hamoni Ana dan Manusasi di Kefamen Anur Kabupaten Timur-Timur Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk mencegah internasionalisasi persoalan perbatasan Juga untuk menghimbau agar masyarakat taat pada kesepakatan-kesepakatan Yang telah dilakukan oleh pemerintah kedua negara Alasan kami memilih Hamoni Ana dan Manusasi Karena kedua wilayah itu merupakan wilayah sebagai contoh sengketa perbatasan Indonesia Dengan negara-negara tetangga di Darat Manusasi kita pilih karena wilayah ini merupakan wilayah yang termasuk unsurveyed Unsurveyed artinya adalah wilayah ini telah ada kesepakatan antar pemerintah Tetapi antar penduduk belum sepakat Sementara unresolved di Hamoni Ana itu kategori unresolved adalah Ketika sengketa itu belum ada kesepakatan antar pemerintah maupun antar penduduk Penelitian ini kami lakukan sejak bulan Mei sampai Oktober 2019 Dan kami laksanakan di lapangan Lapangan kami mulai dari Dili di Republik Demokratik Timur Lese Kemudian kami menyelusuri pantai menuju perbatasan di Batu Gade Kemudian kami meninjau di pos lintas batas negara di Mota Ain Kami lanjutkan di Wini Kemudian perjalanan kami lanjutkan di Keva Menanu Selanjutnya di kemudian hari kami melanjutkan juga Meneliti lapangan diawali di Manusasi dan kemudian kami lanjutkan di Hamoni Ana Metode penelitian kami lakukan Metode penelitian ini termasuk adalah penelitian kualitatif Penelitian kualitatif beda sekali dengan penelitian kuantitatif Karena kami menekankan pada interpretasi data Data yang kami peroleh kami interpretasikan berdasarkan kompetensi masing-masing Saya dari Ilmu Hubungan Internasional dan Bu Susi dari PSDK dan Bu Ratna dari DPP Tentu saja mempunyai interpretasi yang berbeda-beda Sedangkan data kami kumpulkan melalui studi pustaka Kemudian melalui studi lapangan Fokus grup discussion dan wawancara dengan beberapa tokoh Setelah itu data kami olah dengan cara mengkategorisasikan Dari kategorisasi yang mempunyai permasalahan berat hingga yang ringan Kemudian kategorisasi dari wilayah yaitu di Republik Demokratik Timur Lese Kemudian di Keva Menanu Kemudian di Hamoni Ana dan Manusasi Temuan-temuan itu sungguh menarik dan memberi sumbangan pada teori tentang perbatasan maupun teori dari ketiga perspektif kami Yang pertama adalah sengketa perbatasan ini terkategorisasikan sebagai sengketa perbatasan funksional dispute Yaitu sengketa perbatasan karena wilayah itu bukan bagian dari perbatasan Dan setelah Timur Leste menyatakan kemerdekaan pada 2001 Tiba-tiba wilayah itu menjadi perbatasan Tidak mudah bagi penduduk yang berada di perbatasan ketika keputusan politik itu tiba-tiba memisahkan kedua belah penduduk Ini sengketa funksional dispute ini termasuk sengketa yang paling rumit di dunia saja rumit Kemudian untuk sengketa perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga di perbatasan Ini termasuk sengketa yang complicated sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan komprehensif Kami juga menemukan di lapangan ada temuan-temuan penelitian lain yang menemukan bahwa dialog adat itu akan menyelesaikan Ternyata dialog adat itu tidak akan ada manfaatnya jika pemerintah tidak dengan tegas menarik garis demarkasi Garis demarkasi perbatasan kedua negara itu harus tegas Setelah itu harus dilaporkan ke PPP agar statusnya secara hukum internasional lebih kuat Pembangunan sosial diharapkan terjadi di daerah perbatasan di mana menjadi penelitian kita Tapi ternyata dari hasil penelitian menunjukkan pembangunan sosialnya itu masih rendah Untuk itu kita harus tahu bahwa masyarakat perbatasan itu harus dianggap sebagai satu entitas yang mempunyai kapasitas untuk berkembang Tentunya berkembangnya ini yang dimaksud berkembang secara mandiri Jadi jangan terbelenggu dengan persoalan-persoalan perbatasan Tapi mereka juga harus bisa membangun secara mandiri Dan ini energi yang menjadi energi sosial yang semuanya itu harus didukung atau bersumber dari kearifan lokal Di dalam masalah perbatasan ini itu koordinasi sangat lemah di antara pemerintah Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dengan kecamatan Seringkali masing-masing pemerintah ini itu mengedepankan ego masing-masing Sehingga penyelesaian permasalahan perbatasan ini tidak segera selesai Yang kedua, temuan yang memperoleh adalah bahwa seringkali pemerintah itu tidak melibatkan masyarakat Di dalam proses negosiasi penyelesaian konflik perbatasan Artinya apa? Tidak melibatkan tokoh adat, agama, dan sebagainya Sehingga penyelesaian perbatasan itu terkesan hanya dalam perspektif pemerintah saja Yang berikutnya, temuannya adalah bahwa terbatasnya anggaran di dalam menyelesaikan persoalan perbatasan ini Dana yang terbatas ini tidak memungkinkan penyediaan sarana-sarana yang mendukung Terutama terkait dengan penyelesaian dan penyediaan pelayanan publik Satu hal yang penting yang dari sisi tata kelola pemerintahan Itu adalah bahwa terkesan ada proses yang berbelit-belit Dan itu menyebabkan penyelesaian konflik perbatasan ini juga tidak punjung selesai Artinya apa? Ketika ada persoalan masalah misalnya pelayanan publik Seperti yang diungkapkan oleh rekan saya, Bu Susi tadi Bahwa masalah pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan Itu tidak bisa diselesaikan begitu saja di daerah perbatasan Tetapi harus koordinasi dengan pemerintah kecamatan Bahkan sampai ke tingkat kabupaten Padahal permasalahan yang ada di dalam masyarakat ini Itu kan menuntut untuk cepat ditanggapi dan direkspon oleh masyarakat Nilai kebaruan atau novelty dari penelitian ini Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana strategi diplomasi di daerah perbatasan Jadi seperti yang telah diungkapkan oleh rekan-rekan kami tadi Di dalam memaparkan temuannya Bahwa daerah perbatasan ini adalah daerah yang unik Sehingga untuk mengatasi persoalan perbatasan ini Diperlukan pengembangan strategi diplomasi yang juga khas Tadi misalnya Bu Titik mengatakan bahwa persoalan perbatasan di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste ini Itu adalah persoalan perbatasan yang sangat rumit Yang kedua novelty atau kebaruan yang kami peroleh Bahwa perlu dikembangkan struktur pemerintahan daerah perbatasan yang khas Jadi pemerintah sebaiknya tidak melakukan penyeragaman terhadap struktur pemerintahan daerah perbatasan ini Dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang tidak memiliki perbatasan Yang ketiga novelty atau kebaruan yang kami peroleh Bahwa proses demarkasi perbatasan ini itu perlu disusun sebuah teori baru Yang itu nanti juga akan match dengan implementasinya Dan terakhir novelty yang kami peroleh adalah bahwa Di dalam menyelesaikan persoalan perbatasan Maka masyarakat perbatasan harus dipandang sebagai sebuah entitas sosial yang mandiri Yang itu harus memperhatikan kearifan lokal atau lokal wisdom dari masyarakat perbatasan itu sendiri Kita perlu men-follow api atau menindaklanjuti hasil penelitian ini Terutama adalah meneliti atau mengembangkan penelitian di tempat lain di Nusa Tenggara Timur Dan yang lebih penting lagi karena kita Indonesia mempunyai batas darat yang ada di Kalimantan Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan juga di Papua Maka juga perlu dikembangkan penelitian di daerah lain Demikian pemaparan hasil penelitian kami Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh